Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Madang Kecamatan Muara Harus yang saat ini dalam proses pengerjaan peningkatan jalan. Jalan ini merupakan akses utama warga setempat menuju area persawahan dan perkebunan, juga sebagai salah satu jalan alternatif terdekat bagi warga menuju Desa Jirak Kecamatan Pugaan. Warga Desa Madang Haji Sukran berharap peningkatan jalan di desanya dapat terus dilanjutkan hingga mencapai Desa Jirak Kecamatan Pugaan. Pasalnya peningkatan jalan berupa pengaspalan di tahap ini hanya mencapai RT5 Desa Madang Kecamatan Muara Harus. Harapannya minta lanjut tegana supaya jalan jirak tambuskan kemarai kannya tangan. Nyaman bangkutan? Ya nyaman bangkutan. Nyaman kan orang jirak tulang menoreh ke dawhet situ, nah keada perak jalan sini nah. Kalau mengeliling jalan sana jauh. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong, Muhammad Nor Rifani, mengatakan jalan Madang dibangun menggunakan dana APBD dengan nilai kontrak 1,9 miliar rupiah. Di tahun 2019 mendatang, Dinas PUPR Tabalong akan mengusulkan peningkatan jalan hingga ke Desa Jirak melalui dana pusat. Tapi untuk tahun depan ini kita lakukan usulan untuk Madang ini ke pusat. Jadi mudah-mudahan tahun 2019 nanti di Madang Jirak ini bisa dialokasikan di dana APBD sehingga nanti ini diterapkan bisa menyelesaikan jalan Madang Jirak ini bisa selesai sehingga antara padangin menuju Madang, Madang menuju Jirak ini konek sehingga para pelajar, para pekerja ataupun para pedagang itu mudah nanti menggunakan jalan itu. Dan ini tentu akan mempersingkat waktu tempuh dan juga memudahkan akses dari dua kejamatan ke luar. Rifani menambahkan peningkatan jalan di wilayah selatan yang berada di dataran rendah akan dilakukan bertahap mulai penyeringan, penimbunan, pengerasan hingga pengaspalan. Sehingga pengerjaannya memerlukan waktu yang cukup panjang dibanding wilayah lainnya. Mohd Rais, TV Tabalong melaporkan